Pemirsa pencarian korban longsor di hari keempat di kawasan desa Cibenda, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat terus dilakukan. Tim SAR kembali menemukan dua korban. Korban diduga merupakan ibu dan juga anak yang ditemukan sedang berpelukan. Memasuki hari keempat, Tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian korban bencana longsor di Cibenda, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di hari keempat ini, Tim SAR kembali menemukan korban yang tertimbun di titik pencarian A. Kali ini, Tim SAR menemukan dua jasad korban yang teridentifikasi berjenis kelamin perempuan, satu dewasa, dan satu anak-anak. Keduanya ditemukan di kedalaman satu meter dari permukaan longsoran. Kedua jasad korban ditemukan sedang berpelukan, diduga keduanya merupakan ibu dan anak. Proses evakuasi berlangsung sulit karena korban ditemukan dalam puing-puing bangunan sehingga menyulitkan proses evakuasi oleh petugas. Perempuan dewasa, 12.06 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya target pelaksanaan operasi SAR, kita tinggal tiga korban lagi yang akan kita laksanakan pencarian. Tadi yang dua terakhir agak lama itu kenapa? Tentunya posisi agak dalam, kurang lebih dua meter dari permukaan longsor itu. Kini total tujuh korban yang telah ditemukan, proses pencarian terus dilakukan pada titik yang sama. Tercatat tiga korban masih hilang. Sebelumnya puluhan rumah tertimbun longsor di kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. 225 jiwa warga dievakuasi ke pengungsian, sementara proses pencarian terkendala alat, serta cuaca. Namun petugas gabungan masih melakukan pencarian korban lain yang diduga masih ada yang terjebak di bawah material longsor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sondi Agung, Ayus melaporkan.